Intro Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Wira Usaha Mandiri di dalam menjalankan sebuah usaha Anda harus yakin betul usaha yang akan Anda jalanin akan berjalan keyakinan itu yang membuat kita semangat untuk menjalaninnya nah jangan lupa selalu subscribe, like dan komen di channel Wira Usaha Mandiri ini terkait dengan tips di dalam menjalankan sebuah usaha tentunya kalau Anda menjalankan sebuah usaha Anda tidak jalan sendiri ya kebanyakan nah termasuk saya sendiri di dalam menjalankan sebuah usaha pasti mencari sebuah seorang lah, seorang partner nah di dalam menjalankan sebuah usaha kalau Anda ingin berpartner dengan orang lain tentunya Anda harus pastikan dulu Anda yakin Anda seleksi kemudian Anda ngulik lagi benar enggak sih sampai Anda mendirikan sebuah usaha tetapi di dalam sebuah perjalanannya belum mencapai sebuah kesuksesan itu bubar di tengah jalan gitu nah tentunya kriteria-kriteria partner ini sesuai dengan jiwa Anda sesuai dengan hati norani Anda baru Anda menjalankan tentunya di sini ada kriteria yang wajib ya menurut saya yaitu sebuah kejujuran kalau Anda punya partner tetapi partner tersebut tidak jujur mendingan Anda melipir dulu deh jangan mulai dulu itu akan berat nantinya nah ada beberapa kriteria lain tentunya mempunyai visi dan misi yang sama untuk maju bersama ada beberapa teman yang melakukan usaha di tengah jalan bubar dikarenakan yaitu visi dan misinya pun berbeda nah jadi dipastikan dulu visi dan misi di dalam menjalankan sebuah usaha itu sama seirama lah jadi enak jalannya gitu jadi di dalam menjalankan sebuah bisnis dengan berpartner dengan orang lain itu pastikan dulu bahwa internalnya perusahaan Anda itu sejalan dulu jangan sampai internalnya berantakan sehingga Anda berbisnis di luar sana secara eksternal mendapatkan permasalahan jadi intinya kalau internalnya sudah rapi insya Allah jalannya lebih mudah seperti itu di dalam menjalankan sebuah partner itu tentunya ada kriteria-kriteria sederhana yaitu sifat egoisme nah terkadang diantara satu dengan yang lain mempunyai sifat egois yang tinggi terkadang itu yang membuat perusahaan itu tidak berjalan lama nah tentunya kembali lagi bersama channel Lira Usaha Mandiri terkait dengan kriteria tadi ada kriteria lain yaitu disiplin diantara satu sama lain itu harus punya komitmen untuk disiplin komitmen untuk artinya saling menjaga baik kinerja maupun tentunya berkaitan dengan waktu ini yang menyebandani bahwa usaha Anda menuju kesuksesan nah di dalam menjalankan sebuah usaha ataupun Anda berkarir kerja dengan orang lain tentunya Anda harus memegang teguh itu namanya profesional kalau Anda sudah profesional artinya Anda apapun kondisinya Anda kerja dari rumah maupun Anda kerja di kantor yaitu atau hybrid tentunya Anda harus memegang teguh terkait dengan profesionalisme kalau Anda sudah punya jiwa profesionalisme intinya bahwa dimanapun Anda bekerja Anda mau remote, mau di kantor tidak ada masalah yang penting pekerjaan Anda selesai jadi tidak ada delay time tidak ada permasalahan jadi semuanya lancar dan smooth intinya seperti itulah jadi walaupun tidak hanya dipantau sama bos ya intinya gini bahwa bekerja itu tidak perlu apa kalau menurut saya ya tidak perlu absen ceklok ya pagi, sore pulang, matang malam pulang kalau Anda duduk di kantor sepanjang hari berjam-jam tetapi produktivitas Anda atau pekerjaan Anda fail sama aja gitu dan itu malah kurang bagus gitu intinya gini lah Anda harus komitmen pada diri Anda sendiri dengan komitmen kantor komitmen perusahaan jadi mau dimanapun Anda tetap bekerja nah kriteria lain tentunya kembali lagi kepada komitmen diri kalau Anda sudah berpartner dengan orang lain untuk membuka usaha Anda harus komitmen komitmen kepada diri sendiri komitmen kepada perusahaan komitmen kepada partner Anda seperti itu jadi intinya komitmen komitmen ini semacam apa ya bisa membuat sebuah keyakinan gitu loh kalau kita mempunyai komitmen kuat insya Allah akan berjalan lancar terus kriteria yang lain kalau Anda ingin berpartner dengan orang lain di dalam menjalankan sebuah usaha ya tentunya Anda mencari seorang partner yang punya semangat tinggi gitu kalau Anda punya partner tetapi loyo aduh kelihatannya jalannya di tempat gitu nggak bisa spring gitu jalan cepat gitu makanya Anda carilah partner yang punya semangat tinggi untuk maju ke depan jangan tak jalan di tempat bagaimana sih kita mencari seorang partner bisnis partner usaha kriteria lain adalah akuntabel ya cari partner yang akuntabel jadi semua itu di list di tracker kemudian sama-sama melakukan akuntabel jadi semua kegiatan apapun yang terkait dengan projek maupun finansial semua di track sehingga untuk mempermudah untuk meminimalisasi risk yang terjadi gitu kriteria yang lain kalau Anda ingin mencari seorang partner di dalam sebuah bisnis yaitu Anda carilah partner yang suka networking suka berteman suka bersilaturahmi itu akan menambah bisnis Anda moncar gitu jangan sampai Anda punya partner yang gak suka ketemu orang males meeting kemudian duduk di tempat nah itu akan menghambat perjalanan bisnis Anda jadi carilah partner-partner yang suka apa ya membuka networking baru itu lebih baik oke itu aja di hari libur berbagi sharing terkait dengan bagaimana sih mencari partner menjalankan sebuah usaha jadi kembali lagi bersama channel Wira Usaha Mendiri jangan lupa selalu ngopi susu sehingga membuat inspirasi Anda berkembang oke itu aja tips yang sederhana semoga bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati